Sambut Imlek, 5.000 lampion, terpasang di Jalan Jenderal Sudirman, hingga Pasar Gede Solo. Nuansa Imlek sudah mulai terasa di kota Solo, Jawa Tengah. Ribuan lampion, sudah menghiasi sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Pasar Gede Jalan Urib Sumo Harjo. Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di kota Solo, mengambil tema Tahun Naga Memperkuat Kebinekaan. Rangkaian acaranya dimulai dengan pemasangan 5.000 lampion di sekitar Pasar Gede, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Urib Sumo Harjo. Tampak lampion Sio berupa naga Dewa Rezeki, Barongsai, dan Ikan Koi. Kemudian, ada juga lampion naga terbuat dari fiberglass yang diimpor dari Tiongkok. Untuk diketahui, perayaan Imlek menjadi agenda Tahunan di kota Solo, yang dimeriahkan pemasangan ribuan lampion warna merah, hijau, dan kuning. Saat malam hari, lampu lampion memancarkan cahaya yang menambah cantik ruas jalan di depan Pasar Gede Solo. Ketua Panitia bersama Imlek 2024 Sumartono Hadinoto mengatakan, ada 5.000 lampion yang dipasang. Selain itu, terdapat belasan lampion berbentuk Sio. Ia mengatakan, para Panitia sudah menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek di kota Solo. Rencananya, Pesta Kembang Api pada malam Tahun Baru Imlek 2024, akan berlangsung pada tanggal 9 Februari mendatang. Kemudian, Kirap Barongsai dilaksanakan pada tanggal 24 Februari tahun 2024, dan perayaan Cap Gomeh bersama pemerintah kota Solo, akan dilaksanakan di Pendopo Gede Balai Kota pada minggu 25 Februari 2024. Sebagian ditata oleh Satpol sama, apa namanya, Disub, mana yang white area, mana yang boleh dipasang. Jumlah lagu berapa? 5.000. 5.000 lagi di nyalakan sejak tanggal berat? Diharapkan malam ini atau paling lambat besok, karena acara awal adalah para degerbuk sutiro, tadi tanggal, minggu tanggal 4. Yang berbeda dengan tahun ini dengan tahun-tahun apa? Ya, karena tahun ini adalah tahun naga, di mana naga ini adalah siu yang paling besar menurut kami, di ke-12 siu yang lain, di ke-12 siu yang lain. Jadi, kami menambah beberapa master naga, bahkan satu yang di geladak, kami impor dari China, dari fiberglass, agar bisa menjadi contoh pembuatan lampion yang lebih baik. Lebih indah istilahnya begitu. Kemudian, ada naga yang bisa berputar di perhormatan BI, dan di depan balik kota ada dua naga yang berhadapan, bisa bergerak, dan ada bola abinya yang berputar. Saya selesai setelah satu kota, bolehkan itu juga seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Pak Wakil Balikota sangat mengapresiasi Imlek ini dan panitia berbuk yang selalu berkoraborasi. Dari sudut panitianya sendiri betul-betul multi etnis, jadi tidak hanya menggaungkan kebenekaan, tapi sudah melakukan sebuah pekerjaan budaya yang betul-betul bersama-sama. Ini perlu dijaga dan ditunggu kembangkan, agar ke depan kebenekaan di Solo ini betul-betul terwujud dari sebuah pekerjaan yang memperindah, memperbaik kota Solo, salah satunya adalah panitia terbuk yang berkolaborasi dengan panitia Imlek. Terima kasih telah menonton!